Halo semuanya kelas 10 IPA, berjumpa lagi dengan saya, Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang hukum Newton. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas di sini adalah hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton mengatakan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Atau boleh kita tuliskan sigma F sama dengan 0. Kalau dikatakan sigma F sama dengan 0, artinya jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian sigma F sama dengan 0. Artinya jumlah gaya yang arahnya ke kanan dikurangi dengan jumlah gaya yang arahnya ke kiri sama dengan 0. Jadi kita ambil bertanda positif ke kanan, kemudian bertanda negatif ke kiri. Jadi kanan dikurangi kiri sama dengan 0. Kemudian sigma F sama dengan 0. Nah, artinya jumlah gaya yang arahnya ke atas dikurangi dengan jumlah gaya yang arahnya ke bawah sama dengan 0. Oke. Jadi dikatakan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 berarti benda dalam posisi setimbang. Benda dalam posisi setimbang ada dua kategori. Yang pertama, benda dalam keadaan diam. Kalau benda dalam keadaan diam berarti besar kecepatannya sama dengan 0. Yang kedua, benda bergerak tentu hanya bergerak lurus beraturan. Kalau benda bergerak lurus beraturan, besar kecepatannya adalah tetap. Kemudian besar percepatannya sama dengan 0. Itulah dikatakan jika benda dalam posisi setimbang. Kemudian sebagai tambahan untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum pertama Newton, bisa kita memakai dengan aturan sinus. Tapi perlu diingat, tidak semua soal tentang hukum pertama Newton bisa dikerjakan dengan aturan sinus. Jadi kapan ini kita pakai? Ketika dan tiga itu dalam satu titik tumpu, ada tiga gaya yang dikerja. Jadi saya gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita sebut F1. Kemudian ini F2. Dan ini adalah F3. Lalu di sini kita buatkan misalnya alpha. Di sini beta. Dan di sini gamma. Maka aturannya adalah F1 per sinus alfa sama dengan F2. Per sinus beta sama dengan F3. Per sinus daripada gamma. Perlu diingat bahwa alpha ditambahkan dengan beta ditambahkan dengan gamma sama dengan 360 derajat satu lingkaran. Kemudian yang perlu juga diingat. Kemudian yang perlu juga diingat fungsi daripada trigonometri bahwa sinus 180 dikurangkan dengan X sama dengan sinus X. Contoh. Sinus daripada 120 derajat. Sinus 120 derajat berarti 180 dikurang 60. Berarti kita cari aja sinus 60. Berarti kita cari aja sinus 60. Gitu ya. Jadi kan 120. 120 itu kan 180 dikurang 60. Berarti kita cari aja sinus 60. Gitu. Kemudian yang berikutnya. Sinus 90 ditambahkan dengan X sama dengan cos X. Contoh. Sinus daripada 120. Sinus 120 itu sama dengan sinus 90 ditambah 30. Oke, berarti cari aja cos 30 Jadi nilai sinus 120 sama dengan nilai cos 30 Begitu, itu perlu diingat Selanjutnya, kita lanjut ke hukum 2 Newton Oke, hukum 2 Newton mengatakan bahwa jumlah gaya yang bekerja Pada sebuah benda yang bergerak sama dengan masa dikalikan dengan percepatan Oke, sigma F sama dengan M dikali A Atau boleh kita tulis, yaitu jumlah gaya yang mendorong Atau yang menarik Dikurangkan dengan jumlah gaya yang melawan Sama dengan masa dikalikan dengan percepatan Jadi, ingat M itu adalah masa Tentu dalam satuan kilogram Kemudian A itu adalah percepatan Dalam satuan meter per sekon kuadrat Nah, di sini ada yang namanya percepatan Maka, boleh kita hubungkan ke persamaan daripada GLBB Dimana persamaan GLBB yang pertama adalah PT sama dengan V0 ditambahkan dengan AT Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua S sama dengan V0 dikalikan dengan T Ditambah setengah AT kuadrat Kemudian Persamaan yang ketiga PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat Ditambahkan dengan 2AS Ingat Bahwa PT adalah kecepatan akhir Kemudian V0 adalah kecepatan awal Kalau T adalah waktu Dan S adalah jarak Jadi Sebagai contoh misalnya Ini sebagai contoh Misalnya di sini ada Sebuah benda Dengan masa M Ditarik dengan gaya F Membentuk sudut Sebesar Teta Nah, kemudian Ini Bidangnya Kita sebut Bidang kasar Jadi Kalau kita terapkan Hukum 2N Kita uraikan dulu Gayanya Tentu Kalau ke bawah Namanya adalah W Atau sama dengan MG Kemudian Normalnya Itu Ke atas Kalau tentang gaya normal Sudah saya terangkan Di video sebelumnya Ini F Membentuk sudut Teta Kalau Gayanya Membentuk teta Maka kita uraikan dulu Jadi ke sini dia adalah F Kos Teta Bagaimana cara menguraikan Ini kenapa Kos Kemudian Ke sini adalah F sin Teta Tanda panertangan Salah Tanda panertangan Salah Kemudian Benda ini Bergerak Ke kanan Karena ditarik Seperti ini Tentu Gaya gesek Ke Kiri Karena kita Tenggak bergerak Berarti kita sebut Gaya gesek Kinetik Nah Jadi Kalau kita lihat dulu Berapa Di sini normalnya Normal Normalnya pada Sumbu Y Berarti kita ambil Pada Sumbu Y Sama dengan Nol Maka Normal di sini Sama dengan MG Dikurang F Sin Teta Dari mana ini Bisa dilihat Di video sebelumnya Bagaimana Cara menentukan Normal Kemudian Kalau sudah dapat Normalnya Berarti Boleh kita cari Nanti Gaya gesek Kinetik Berarti Muka Dikalikan dengan Normal Nah Kalau sudah Maka kita masukkan Hukum Newton Yaitu Sigma F Tentu Sigma F X Sama dengan M Dikalikan dengan A Kenapa ini Sigma F X Kenapa tidak Sigma F Benda ini Benda M ini Bergerak Terhadap Sumbu X Itu logikanya kan Kalau ditarik Seperti ini Maka benda Bergerak pada Sumbu X Sehingga Muka bergerak Terhadap Sumbu Y Nah Kalau sudah Maka kita lihat Gaya yang menarik Yang menarik Atau yang mendorong Adalah F Cos Teta Inilah yang menarik Dikurangi dengan Gaya yang melawan Yang melawan adalah F FK Berarti nanti Persamanya adalah F Cos Teta Dikurangi dengan FK Sama dengan M Dikalikan Dengan A Nah itu dia Begitu Contoh sederhana Tentang penerapan Hukum 2 Newton Untuk lebih jelas Nanti Bisa kita lihat Di pembahasan Soal-soalnya Selanjutnya Selanjutnya Hukum Tiga Newton Nah Hukum Tiga Newton Mengatakan Bahwa Besar Gaya Aksi Sama Dengan Besar Gaya Reaksi Lalu Apa syaratnya Dikatakan Besar Gaya Aksi Sama Dengan Reaksi Nah Syaratnya Ini Adalah Harus Terjadi Pada Dua Benda Yang Kedua Arah Gaya Berlawanan Dan Sama Besar Nah Itu dia Kalau dikatakan Gaya Aksi Sama Dengan Reaksi Contoh Jadi Misalnya Disini Saya Gambarkan Ada Sebuah Benda Digantung Dengan Masa Kita Sebut Sebesar M Maka Kita Lukus Dulu Gayanya Tentu Kalau Gaya Kebawah Adalah W Sama Dengan MG Lalu Ini Kita Sebut Misalnya D1 Degangan Dali D1 Kemudian Ini Kita Sebut D2 Degangan Dali D2 Dan Kesini Keatas Kita Sebut D3 Degangan Dali D3 Degangan Dali Gaya D3 Oke Yang mana Dikatakan Dua benda Jadi Dua benda Yang dikatakan Itu adalah Yang pertama Benda M Kemudian Yang kedua Benda Langit Sudah Sudah Dua benda Daya Arah Gaya Berlawan Dan Sama Besar Jadi Kalau dikatakan Yang manakah Pasangan Aksi Reaksi Oke Yang pertama Yang pertama adalah D3 Dan W Sudah Kenapa D3 Dan W D3 Itu kan Dari Langit Langit Kemudian W Dari Benda Berarti Dua benda Apakah Arah Gaya Berlawanan Ya D3 Arah 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 Sudah Kemudian Yang berikutnya Adalah D1 Dan D2 Nah D1 Itu Dari Benda M Kemudian D2 Dari Langit Langit Nah Nah Kemudian Kenapa D1 Dengan W Tidak Merupakan Pasangan Aksi Reaksi D1 Itu kan Dari Benda M Kemudian W Dari Benda M Berarti D1 Dan W Itu Dari Satu Benda Padahal Tadi Harus Terjadi Pada Dua Benda Sama Dengar T2 Dan T3 T3 Itu Dari Langit Kemudian T2 Juga Dari Langit Maka T2 Dan T3 Bukan Pasangan Aksi Reaksi Gitu ya Jadi Sudah Jelas Bagaimana Cara Menentukan Pasangan Gaya Aksi Reaksi Untuk Lebih Jelasnya Kita Lihat Di Pembahasan Soal Soal Penerapan Daripada Hukum Pertama Kedua Ketiga Newton Soal Nomor Satu Pada Gambar Di Atas Besar Tegangan Tali Di B Adalah Oke Nah Jadi Kita Lihat Soal Ini Benda Pasti Dalam Posisi Setimbang Berarti Penerapan Dari Hukum Pertama Newton Kita Lihat Gambarnya Ini Siku Siku Kalau Siku Siku Berarti 90 Derajat Kemudian Ini 45 Maka Disini Nanti Juga 45 Derajat Sedangkan Ini Siku Siku Maka Ini Adalah 90 Ditambah 45 Berarti 135 Derajat Kemudian Yang Ini Jadi Jumlahnya Harus 360 Berarti Disini Adalah 360 Dikurang 90 Dikurang 135 Tentu Disini Adalah 135 Derajat Oke Kemudian Gaya Jadi Nanti Kalau Kebawah Ini Namanya Adalah W Ini 300 Newton Sudah W Jadi 300 Newton Kemudian Ini Tegangan Tali P Yang Ini Dan Ini Kita Sebutlah Dengan Tegangan Tali T Jadi Kalau Kita Buat Diagram Maka Ini Adalah T Kemudian Ini Tegangan Tali P Kemudian Kebawah Adalah W Nah Ini 135 Derajat Ini 90 Derajat Dan Ini Juga 135 Derajat Maka Aturannya Kita Pakai Aturan Sinus Karena Ini Tiga Gaya Jadi Bertumpu Disini Maka Aturannya P Per Sin 135 Sama Dengan P Di depannya 135 Derajat Kemudian W Per Sin Ini W Sudah Berarti Di depannya 135 Sin 135 Derajat Sama Sama Dengan T Per T Ini Berarti Sin 90 Derajat Nah Yang ditanya Adalah P Maka Kita Belajar Dua Ini Jadi P Per Sin 135 Derajat Sama Dengan W Per Sin 135 Derajat Ini kan Habis Maka P Sama Dengan W Sama Dengan 300 Newton Jadi Pilihannya Adalah D Bagaimana Misalnya Kalau ditanya T Kita Ambil Aja Yang D Maka W Per Sin 135 Derajat Sama Dengan T Per Sin 90 Derajat Ini 300 Sin 135 Ya kan Sin 135 Itu Adalah 180 Dikurang 45 Berarti Boleh Kita Tulis Jadi Sin 45 Derajat Sama Dengan T Sin 91 Kemudian 300 Sin 45 Itu Setengah Akar 2 Sama Dengan T Jadi Boleh kita cari T nya Adalah Ini 600 600 Dibagi akar 2 Berarti 300 Akar 2 Newton Begitu ya Kalau misalnya Ditanya T Itulah dia Soal Nomor 1 Soal Nomor 2 Pada gambar Berikut Sistem Dalam Kedahan Setimbang Perbandingan Masa A Dengan Masa B Adalah Oke Kita Lihat Gambarnya Disini Ada Masa A Kemudian Ini Masa B Dan Ini Masa C Lalu Ini Sudutnya Adalah 150 Derajat Ini 90 Derajat Supaya 360 Derajat Berarti Disini Adalah 120 Derajat Kemudian Kita Lihat Gayanya Tentu Kalau Kebawah Ini Adalah WA Sedangkan Disini Kita Sebut Tegangan Dali TA Nah Lalu Disini Itu TA Kenapa Ini Sama Karena Dia Terhubung Satu Katrol Jadi Kalau Terhubung Satu Katrol Maka Tegangannya Sama Kemudian Kalau Disini Namanya Adalah W C Dan Kesini Namanya WB Kemudian Kesini Adalah TB Dan Kesini Kita Sebut Juga TB Kemudian Karena Ini Setimbang Dengan Prinsip Setimbang Tadi Kita Lihat Dulu Untuk Benda A Kalau Setimbang Berarti Gaya Kanan Sama Dengan Kiri Atau Gaya Atas Sama Dengan Bawah Ke Atas Sama Dengan TA Ke Bawah Adalah WA Berarti Kita Lihat Bawah TA Sama Dengan WA Lalu Kita Lihat B Ke Atas TB Ke Bawah WB Berarti TB Sama Dengan WB Lalu Kita Lihat Gayanya Di sini Dan Tiga Gaya Berarti Kita Lihat Sketsanya Ini Adalah TB Kemudian Ini Adalah TA Dan Kebawah Adalah WC Ini 150 Derajat 90 Derajat Dan 120 Derajat Maka Dengan Memakai Aturan Sinus Kita Perlah Bawa TA Per Sinus TA Lihat 100 50 Derajat Sama Dengan TB Per Sin TB 100 20 Derajat Sama Dengan WC Per Sin 90 Derajat Nah Yang diminta Adalah Perbandingan Masa A Dengan B Karena Diminta Masa A Dengan B Berarti Kita Belajar Antara TA Dengan TB Ingat TA Itu Adalah WA Sin 150 Sin 150 Berarti 180 Dikurang 30 Maka Kita Ambil Sin 30 Sama Dengan TB TB Itu Sama Dengan WB Berarti WB Per Sin 120 Sin 120 120 Itu Adalah 180 Dikurang 60 Berarti Kita Ambil Sin 60 WA Itu Sama Dengan MA Dikali G Sin 30 Setengah Sama Sama WB MB Dikalikan Dengan G Sin 60 Setengah Akar 3 Setengah Kita Coret G Kita Coret Maka MA MB Kita Turunkan Ke bawah Berarti Per MB Disini Tinggal 1 Berarti 1 Per Akar 3 Begitu Caranya Gampang Jadi Perbedingannya Adalah 1 Banding Akar 3 Jawabannya Adalah A Soalan Nomor 3 Pada Gambar Sistem Katrol Berat A Dan E Masih Serasa Newton Dan Sepuluh Newton Apabila Tali AC Horizontal Dan Tali AB Sejajar Bidang Miring Serta Bidang Miring Dan Katrol Licin Maka Sistem Setimbang Untuk Berat D Nah Ini Setimbang Berarti Penerapan Hukum Pertama Newton Juga Jadi Kita Lugus Dulu Gaya-gaya Yang pertama Ingat Ini Sistem Tidak Bisa Dikerjakan Dengan Aturan Sinus Oke Karena Ini Bukan Dari Terdiri Dari Tiga Gaya Pada Saat Tumpu Jadi Kita Memakai Dengan Sigma F Sama Dengan Nol Oke Jadi Kesini Gaya-nya Adalah W E Kemudian Kesini T E Dekanan Dali Dari Benda E Nah Ini Terum Satu Katrol Maka Kesini Adalah T E W Kemudian Ini Adalah WD Tentu Ini Degangan Dali TD Ini Juga Terhubung Satu Katrol Berarti Ini Adalah TD Kemudian Untuk A Maka Kesini Adalah WA Kemudian Kesini Ingat Kemarin Pengoriannya Ini 30 Maka Disini 30 Maka Ini WA Kos 30 Derajat Sedangkan Kalau Kesini Itu WA Sin 30 Derajat Kemudian Yang mana lagi kita orahkan Nah TE itu harus kita orahkan Jadi TE kita orahkan Maka Kesini Kalau disini 30 Maka disini Pasti 30 Nah Kalau disini 30 Tentu Itu adalah TE Kos 30 Derajat Jangan salah Tanda panah Kemudian Kalau kesini Tanda panahnya Ke atas Ya Ini Ini adalah TE Sin 30 Derajat Oke Kemudian Kesini Adalah Normal A Jadi Kita ambil Nanti Kita ambil Bahwa Ini Adalah Sunggu X Kemudian Kesini Adalah Sunggu Y Oke Nah Jadi Karena dia Posisi Timbang Kita lihat Dulu Untuk Benda E Sudah Benda E Berarti Ada Di atas TE Kemudian Di bawah WE Itu artinya Bawah TE Sama Dengan WE Sementara WE Disini Adalah 10 N Kita Lihat Benda D Benda D Adalah Keatas TD Kemudian Gaya Kebawah Adalah WD Artinya TD Sama Dengan WD Sudah Nah Inilah Yang Ditanya Kemudian Kita lihat Benda A Nah Ini Benda A Terhadap Sumbu X Ini Sumbu Y Karena Kita Mencari Yang Namanya WA Kita Ambil Dari Sigma FX Sama Dengan 0 Sudah Kenapa Tidak Sigma FX Karena Sigma FX Sudah NA Belum Ada Sudah Norma A Belum Ada Maka Kita Tidak Bisa Mencari WD Sudah Kemudian Kita Lihat Sigma FX Sama Dengan 0 Sudah Berarti Gaya Kekanan Dikurang Gaya Kekiri Sama Dengan 0 Kita Lihat Gaya Kekanan Itu Adalah Td Kemudian Kekiri Itu Adalah Te Cos 30 Derajat Dan WA Sin 30 Derajat Artinya Bahwa Td Dikurangi Dengan Te Cos 30 Derajat Dikurangi Lagi WA Sin 30 Derajat Sama Dengan 0 Sementara Td Sama WD Berarti WD Dikurang Te Sama Dengan WE 10 Cos 30 Adalah Setengah Akar 3 Dikurang WA WA Adalah 100 Sin 30 Setengah Sama Dengan 0 Maka WD WD Dikurang 5 Akar 3 Dikurang 50 Sama Dengan 0 Atau Boleh kita Buat WD 5 Akar 3 Akar 3 Newton Newton Gampang Gampang Kelihatannya Ribet Padahal Macam Tak Soal Oke Itulah jawabannya Berarti Pilihannya adalah B Soal Nomor 4 Seseorang Seseorang Saat Berada Dalam Lift Berdiri Di Atas Timbangan Badan Sebelum Lift Bergerak Timbangan Menunjukkan Angka 60 Kilogram Ketika Lift Bergerak Kebawah Dengan Percepatan 0,5 Meter Persekund Kuadrat Jarm Timbangan Akan Menunjukkan Angka Nah Artinya Disini Yang ditanya Berapakah Masa Orang Tersebut Ya Masa Semu Sebenarnya Masa Semu Ketika Lift Bergerak Dalam Soal Ini Bergerak Kebawah Kalau Masa Sesungguhnya Adalah 60 Kilogram Jadi Kalau misalnya Saya gambarkan Disini Ada Sebuah Lift Sekat Sesanya Oke Nah Disini Ada Orang Si Weli Ya Naik Lift Jadi Kita Lukis Gayanya Kebawah Ini Adalah W Sama Dengan MG Sama Dengan 60 Kali Sepuluh Berarti 600 Newton Kemudian Ini Normal Daripada Orang Tersebut Adalah Atau Normal Si Weli Ke atas N Lalu Liftnya Bergerak Kebawah Dengan Percepatan A Sama Dengan 0,5 Meter Per sekon Quadrat Nah Ini penerapan Hukum 2 Newton Ya Karena Ada Percepatan Jadi Kita Buat A Si Ma F Sama Dengan M Dikalikan Dengan A Kita Lihat Ini Lift Bergerak Kebawah Udah Karena Bergerak Kebawah Berarti Yang Menarik Adalah Gaya Kebawah Jadi Gaya Kebawah Itu Adalah W Dikurangkan Dengan Keatas Yang Melawan N Sama Dengan M Dikalikan Dengan A Saya ulangi Karena Kebawah Berarti W Dikurang N Kalau Si Andainya Keatas Berarti N Dikurang W Berarti Itu Ya Ini Tadi 600 Dikurangkan Dengan N Sama Dengan Ini Masalahnya 60 Dikalikan Dengan Percepatannya 0,5 Berarti 600 Dikurangkan Dengan N Sama Dengan 60 Kali 0,5 Adalah 30 Maka N Sama Dengan 600 Dikurang Soal 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 Nomor Nomor Perhatikan Gambar Sebuah Benda Dengan Masa 20 Kg Diletakkan Di atas Bidang Miring Kasar Ditarik Dengan Gaya Sebesar F Dan Percepatannya Sebesar 3 M Per Sekun Kuadrat Jika Kebisian Gesehkan Muka Sama Dengan Sepertiga Dan B Sama Dengan 10 M Per Sekun Kuadrat Besar Gaya F Tersebut Adalah Sin Sehingga Bergerak Dengan Percepatan 3 M Per Sekun Kuadrat Jadi Yang tanya Nilai F Kita Lupsi Gayanya Maka Kesini Adalah W Kemudian Keterikan Ini Adalah W Cos 53 Deraja Sedangkan Kesini Itu Namanya W Sin 53 Deraja Karena Dia Kasar Berarti Ada Gesehkan Kemana Arah Gesehkannya Ini Benda Ditarik Ke Atas Berarti Gesehkannya Kesini F K Lalu Kesini Adalah Gaya Normal Nah Ini Kita Ambil Adalah Sumbu X Kemudian Ini Kita Ambil Sumbu Y Nah Kita Lihat Benda Ini Bergerak Pada Sumbu X Bukan Pada Sumbu Y Nah Kita Ambil Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Karena Pada Sumbu Y Tidak Bergerak Jadi Kita Ambil Sigma F Y Sama Dengan 0 Kalau Si F Y Sama Dengan 0 Berarti Atas Dikurang Bawah Sama Dengan 0 Maka N Dikurang W Cos 53 Derajat Sama Dengan 0 Berarti N Sama Dengan W Cos 53 Derajat Nah Masanya 20 Berarti W 200 Kalau Sin 53 0 8 Maka Cos 0 6 Jadi Inilah 120 Newton Kalau Sudah Dapat Normal Sudah Bisa Kita Cari Gaya Gaya Kinetik Berarti Mu K Dikalikan Dengan Normal Ini Sepertiga Dikali 120 Sama Dengan 40 Newton Oke Nah Tadi Pergerak Pada Sumbu X Penerapan Hukum Newton Berarti Sigma F X Sama Dengan 0 Yang Menarik Adalah Gaya F Lalu Yang Melawan Gaya F Adalah W Sin 53 Dan F K Artinya F Dikurangkan Dengan W Sin 53 Derajat Dikurangkan Dengan F K Sama Dengan M Dikalikan Dengan A Kita Mencari F Berarti F W Tadi 200 Sin 53 0,8 F K Kita Dapat Tadi 40 Newton Sama Dengan Masanya 20 Percepatannya Adalah 3 Berarti F Dikurang Ini 160 Dikurang 40 Sama Dengan 60 Berarti F Dikurang 200 Sama Dengan 60 Maka Kita Dapat F Sama Dengan 260 Newton Gampang Oke Pilihannya Adalah Begitu Caranya Bisa Nanti Dulang Mulai Untuk Menonton Berlebih Paham Soal Nomor 6 Benda Bermasa 10 Km Diam Di Atas Lantai Kasar Kofis Antara Benda Dan Bidang 0,5 Pada Saat T Sama Dengan 0 Benda Mulai Dikenai Gaya F Sepesar 50 Newton Membentuk Sudut Teta Terhadap Horizontal Seperti Gambar Berapa Jarak Tempuh Benda Selama 10 Sekon Jika tangan Teta Sama Dengan 0,75 Oke Yang ditanya Adalah Jarak Tempu Jarak Tempu Itu Adalah S Nah Itu Makanya Tadi Saya terangkan Adalah Persamaan Daripada Gil BB Nah Yang ditanya Adalah S Dan itu Kita cari Dulu Percepatannya Nah Kita Lihat Gambarnya Kita Uraikan Gaya Kebawah Adalah MG Atau W Kemudian Keatas Itu Normal Kalau Seperti Ini Posisi Bendanya Ini F Maka Kesini Adalah F Cos Teta Kemudian Ini Jangan Salah Tanda Pana Ya Ini Kan Ditarik Tanda Pana Kisana Maka Ini Juga Harus Keatas F Sin Teta Dia Kasar Berarti Ada Gaya Gesek Gaya Gesek Kemana Ke Kiri Kenapa Ke Kiri Benda Ini Pasti Bergerak Ke Kanan Berarti Gaya Gesek Ke Kiri Ini F K Kenapa Dia F K Karena Sudah Bergerak Oke Nah Benda Ini Tidak Akan Bergerak Pada Sumbu Y Dia Bergerak Pada Sumbu X Karena Tidak Bergerak Pada Sumbu Y Jadi Kita Ambil Sigma F Y Sama Dengan 0 Atas Kurang Bawah Sama Dengan 0 Ke Atas Ada N Kemudian Ada lagi F Sin Theta Itu Kan Ke Atas Tanda Panah Ini Dikurangi Dengan MG Ata W Sama Dengan 0 Berarti N Ditambah Nilai F Nya Adalah 50 Newton Berarti 50 Sin Nah Diketah Disini Tangan Theta Sama Dengan 0 75 Atau Ini Adalah 3 4 Lalu Kalau Kita Buat Segitiga Siku Siku Nah Disini Siku Siku Ini Theta Tangan Theta 3 Per 4 Berarti Disini 3 Disini 4 Otomatis Ini 5 Pakai Pitagoras Dari Sini Kita Lihat Bahwa Nilai Sin Theta Sini Itu Adalah Depan Permiring Depannya 3 Mirinya 5 Berarti 3 Per 5 Kemudian Kemudian Dia Cos Theta Samping Permiring Samping adalah 4 Miringnya 5 Berarti 4 Per 5 Jadi Kita Masukkan Sin Theta 3 Per 5 Dikurangi Dengan Masanya Dari 10 Kali 10 Berarti 100 Sama Dengan 0 Berarti N Ditambah Ini Kita Habiskan Berarti 10 Kali 3 30 Dikurang 100 Sama Dengan 0 Maka Kita Perlelah N Sama Dengan 70 Newton Sudah Dapat Normal Maka Kita Cari FK Sama Dengan Miuka Dikalikan Dengan Normal Berapa Miukanya Miukanya 0,5 Ya Kan Ini Kofisian Gesek Berarti 0,5 Dikalikan Dengan 70 Berarti 35 Newton Ya kan Oke Selanjutnya Kita Cari Percepatan Karena Bergerak Tadi Pada Sumbu X Jadi Sigma FX Sama Dengan M Dikalikan Dengan A Kita Lihat Gambar Ini kan Ditarik Jadi Kita Lihat Gaya Yang Sejajar Sumbu X Ini Sumbu X Berarti Yang Menarik F Cos Lalu Yang Menarik F K Berarti F Cos Deta Dikurangi Dengan F K Sama Dengan M Dikalikan Dengan A Ini Tadi 50 Cos Nya Adalah 4 Per 5 Dikurang Dikurang Fk Nya Tadi 35 Sama Dengan Ini 10 Dikalikan Dengan A Ini Bisa Habis 40 40 Kurang 35 Berarti 5 Sama Dengan 10 A Maka Kita Dapat A Sama Dengan Setengah Meter Per Sekund Kuartat Namun Yang Ditanya Jarak Jarak Berarti Kita Masukkan Gerung Skel BB Yang K K 2 Venol Dikaliti Ditambahkan Dengan Setengah AT Kuadrat Tadi Benda Awalnya Dalam Posisi Diam Berarti Venol Nya Nol Dikaliti Berarti Nol Ditambah Setengah A Nata Adalah Setengah Berapa Detik 10 Detik Di soal 10 Kuadrat 100 Berarti Setelah 4 25 Meter Begitulah Caranya Dan Gampang Gampangnya Apa Lain Macam Soal Pilihannya Adalah E Soal Nomor Tujuh Perhatikan Gambar Berikut Gambar Bukan Pambar Oke Dua Buah Baluk A dan B dengan Masing-masing 4 Kilogram Dan 6 Kilogram Saling Terhubung Melalui Seutas Tali Ringan Dan Tidak Elastik Kedua Baluk Ditempatkan Pada Sebuah Meja Horizontal Yang Licin Hati-hati Licin Licin Berarti Gaya Gesekan Tidak Ada Pada Baluk A Bekerja Gaya F A Pada Arah Horizontal Dengan Besar Gaya 12 Newton Sedangkan Pada Baluk B Bekerja Gaya F B Pada Arah Horizontal Dengan Besar 24 Newton Jika Tali Dalam Kedangan Tegang Maka Besar Tegangan Tali Tegangan Tali Berarti T Oke Jadi Kita Lihat Ini Licin Jadi Tentu Kesini Adalah Namanya WA Lalu Ke Atas Situ Normal A Kemudian Ini Adalah WB Dan Lukis Normal B Nah Kemudian Disini Ada Tali Berarti Tentu Ada Tegangan Tali Jadi Tegangan Tali Itu Kalau Seperti Ini Kita Lukis Dengan Arah Berlawanan Seperti Ini Oke Karena Dia licin Maka Tidak Perlu Kita Tinjau Yang Namanya Gagesek Langsung Aja Kita Tinjau Dengan Hukum Benuton Yaitu Sigma FX Sama Dengan M Dikalikan Dengan A Kita Lihat Gaya Yang Mendorong Ada FA Ada FB Berarti FA Ditambahkan Dengan FB Kemudian Yang Searah Dengan FA Dan FB Berarti T Berarti Ditambah T Lagi Tengan T T T Yang Ini Kemudian Yang Melawan Yang Melawan Ini Berarti Dikurang T Lagi Gampang Sama Dengan M Total Kenapa M Total Karena Dua-duanya Bergerak Ini Habis FA Ditambah FB Berarti 12 Ditambahkan Dengan 24 Sama Dengan Masa Total 4 Ditambah 6 Berarti 10 A Ini 36 Sama Dengan 10 A Berarti Dapatlah A Sama Dengan 3,6 Newton Yang Ditanya Tegangan Tali Nah Untuk Mencari Tegangan Tali Tinjau Salah Satu Benda Boleh Kita Tinjau Masa A Boleh Kita Tinjau Masa B Jawabannya Sama Jadi Kalau Kita Tinjau Misalnya Tinjau Masa B Nah Kalau kita Tinjau Masa B Berarti Cuma Ini Kita Lihat Ini Nah Jadi Kita Masukkan Lagi Sigma F Sama Dengan MB Dikalikan Dengan A Kenapa MB Karena Yang kita Tinjau Adalah Hanya Masa B Sudah Oke Berarti Yang mendorong Disitu FB Ini FB Lalu Yang melawan FB Adalah T Berarti Dikurang T Sama Dengan MB Masa B Itu Adalah N6 Dikalikan Dengan Percepatan Dari 3,6 FB Tadi Adalah Ini FB 24 24 Dikurang T Sama Dengan 6 Kali 3,6 6 Kali 6 36 6 Kali 3 18 Tambah 3 21 Berarti 21,6 Maka T Kita Proleh Sama Dengan 24 Dikurang 21,6 Sama Dengan 24 Dikurang 21,6 Berarti Sekitar Hayo 2,4 N T 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 Kemudian Melihat Apakah Licin Atau Kasar Kemudian Melihat Gerak Benda Kesumbuh Mana Dia Dan Begitu Caranya Bercepat So Nomor Lapan Perhatikan Gambar Di bawah Ini Jika Sistem Benda Bergerak Gagak Antara Balok Dan Lantai Masing-masing 2 Newton Dan Percepatan Benda 2 Meter Per Sekund Besar Tegangan Tali Pada Kedua Balok Tersebut La Ini Gampak Sekali Kenapa Dikampak Sekali Sudah Diketahui Gagak Sek 2 Newton Kemudian Sudah Diketahui Percepatan Yang Ditanya Tengangan Tali T T Tadi Saya Bila Untuk Mencari Tengangan Tali Tengjau Wajah Salah Satu Benda Yang Lebih Sederhana Yang Lebih Enak Jadi Kalau Misalnya Ini Benda Satu Kemudian Ini Benda Dua Tentu Nanti Kesini Adalah F Satu Kemudian Ini Adalah F Dua Gagak Sekin Kedua Nah Kesini Adalah W Satu Kemudian Ini W Dua Ini Tidak Usah Diketahui Lagi Ya kan Karena Sudah Diketahui Jadi Kita Tinjau Benda Satu Lebih Enak Benda Satu Oke Benda Satu Yang Ini Oke Ada Tingang Tali Nah Ini Kan Ada Dua Tingang Tali Maka Ini Berlawanan Maka Buat Sama Dengan M1 Dikalikan Dengan A Ya Sama Fx Jadi Yang Menarik T Yang Berlawan Fk Sama Dengan M1 Dikali A Jadi T Dikurang Ini Dua Dikat Dua Newton M1 Dikali Percepatannya Dua Maka T Sama Dengan 6 Eh Gampang sekali Ya kan Lebih Susah Menyusus Daripada Ini Ya kan Oke Jawabannya Adalah A Soal Nomor Sembilan Perhatikan Gambar Berikut Nah Disini Ada Gambar Balok A Yang Masanya 2 Kilogram Dan Balok B Yang Masanya 1 Kilogram Mula Mula Diam Lalu Bergerak Ke bawah Sehingga Menyentuh Lantai Setelah Selang Waktu Nah Yang Ditanya Adalah Berapakah Selang Waktu Atau T Oke Kita Lihat Dulu Gambarnya Ini ada Masa A Ini Katrol Ini Masa B Jadi Kalau Kesini Namanya Adalah BB Kemudian Ini Adalah TB Tegangan Dali Dari B Sebenarnya Sama Ya kan Sama Selama Masa Katrol Itu Diabaikan Dan Terhubung Satu Katrol Ini Namanya Adalah TA Jadi Nanti Ini Karena Masa Katrol Diabaikan Dan Terhubung Satu Katrol Berarti Kita Ambil Nanti Bawa TA Sama Dengan TB Kita Sebesar T Lalu Kalau Kebawai Namanya Wa Kemudian Keatas Itu Normal A Ini Ada Muka Berarti Ada Kasar Kan Benda A Bergerak Ke kanan Berarti Gesekannya Ke kiri Ini namanya adalah Gak gesek Kinetik Dari A Oke Jadi Coba Kita Lihat Dulu Benda A Benda A Lihat Dulu Pada Sumbu Y Sigma F Y Sama Dengan 0 Kenapa 0 Benda A Tidak Mungkin Bergerak Ke atas A Ke bawah Ya kan Dia bergerak Pasti Horizontal Tidak Makanya Sigma F Y Sama Dengan 0 Atas Kurang Bawah Berarti Na Dikurang Wa Sama Dengan 0 Artinya Na Sama Dengan Wa Masanya 2 Masa A Berarti W 20 Newton Nah Kalau sudah dapat Normal A Berarti Boleh kita cari F K A Sama Dengan Mu K Dikalikan Dengan Normal A Mu K Nya 0 0,2 Dikalikan Dengan 20 Berarti 4 Newton Kemudian Kita Lihat Sigma Gaya Pada Sumbu X Benda A Pasti Bergerak Terhadap Sumbu X Atau Pada Sumbu X Artinya Sigma FX Sama Dengan M Masa A Dikali A Kita Lihat Pada Sumbu Bergerak Ini Bergerak Ke Kan Di sini Yang Menarik Adalah TA Yang Melawan Adalah FK Sama Dengan MA Dikalikan Dengan A Tadi Kita Buat Bahwa TA Sama Dengan T Berarti T Dikurangi Dengan FK A T adalah M4 Sama Dengan MA MA 2 Dikalikan Dengan A Maka Kita Produsin T Sama Dengan 2A Ditambahkan Dengan 4 Oke Kita Lihat Benda B Benda B Jadi Benda B Ini Bergerak Ke Bawah Jadi Ke Bawah Berarti 5 FK Sama Dengan 0 Karena Bergerak Ke Bawah Berarti Yang Kita Lihat Dulu Adalah Gaya Ke Bawah Gaya Ke Bawah Adalah WB Dikurang TB Sama Dengan MB Dikalikan Dengan A Ini bukan 0 ya MB Dikalikan A Oke WB WB Nya Adalah Pasangnya 1 Berarti 10 TB Kita Buat Dari T Sama Dengan 1 A Jadi Dari sini Kita Peroleh Bahwa T Sama Dengan 10 Dikurang 1 Dikali A A Nah Ini ada T Ini ada T Baru Kita Susi-susikan Ya kan Kita Susi-susikan Jadi Kita Peroleh 2 A Ditambah 4 Sama Dengan 10 Dikurang A Maka Kita Peroleh 2 A Kemudian Ditambahkan Dengan A Berarti 3 A Sama Dengan 10 Dikurang 4 Berarti 6 Maka Kita Peroleh A Sama Dengan 6 Dibagi 3 2 Meter Per Sekund Karat Yang Ditanya T Enggak Yang Ditanya T Lalu Diketah Disini S Jarak Jadi Kepersamaan Yang Kip Dua S S Sama Dengan V 0 Dikali T Ditambahkan Dengan Setengah AT Karat Ini Tadi Adalah 25 Awalnya Benda Dalam Keadaan Diam Berarti Min 0 0 Dikali T Kan 0 Ditambah Setengah Dikali 2 1 1 Berarti Dikali T Karat Oke Maka Kita Perleh T S S S S Dengan Akar 25 Yang 5 Sekon Gampang Jawabannya Adalah E Nah Sebenarnya Kalau untuk Mencari Yang Namanya Percepatan Ini Kalau Seperti Ini Bentuknya Agak Panjang Agak Panjang Buat A Itu Sama Dengan Adalah Yaitu Masa Yang Tergantung Dikurang Dikurang Mu K Dikali Masa Yang Dipermukaan Yang Dipermukaan Si A Yang Tergantung Itu Adalah Si B Yang Dipermukaan Si A Sudah Ini Dikalikan Dengan Gravitasi Per Masa Total Sudah Sudah Selesai Oke Nah Masa Yang tergantung Adalah Satu Mas Nyukannya Tadi 0,2 Ya kan Masa Dipermukaan 2 Berarti 0,2 Dikali 2 0,4 Lalu Dikalikan Dengan 10 Per Jumlah Total 2 Ditambah 1 3 1 0,4 0,6 0,6 Kali 10 6 6 Dibagi 3 2 Kan Sama Kalau Mau cepat Kalau Konsepnya Ini Kalau Konsep Kalau Masukkan Nanti Disini Kan A Nanti Dua Sama Gitu Ya Oke Itulah Soal Nomor 9 Soal Nomor 10 2 Benda A Dan B Diikatkan Pada Ujung Ujung Tali Yang Disangkutkan Pada Katrol Seperti Gambar Di Bawah Masa Kedua Benda Masing-masing Adalah MA Sama Dengan 10 KG Dan MB Sama Dengan 2 KG Masa Katrol Diabaikan Dan Disuruh Kemeringan Bidang Terhadap Horizontal Adalah Alpha Tangan Alpha Sama Dengan 3 Per4 Percepatan Gravitasi 10 Menteri Perseman Perkurat Perkurat Permukaan Bidang Bidang Kasar Dengan Kofisien Gesekar Statis Dan Kinetik Adalah 0,3 Dan 0,2 Pernyataan Yang Benar Tentang Kedan Benda Adalah Nah Kita Menganalis Benda Apakah Bergerak Searah B Ke bawah Atau Bergerak Searah A Ke bawah Ini Atau Biar Nah Jadi Disini Diketahui Adalah New S Kemudian Disini Adalah New K Lalu Kita Lukasi Dulu Gayanya Tentu Disini Adalah WB Kemudian Disini Adalah W A Maka Disini Itu Namanya W A Cos Alpha Kemudian Disini Adalah W A Sin Alpha Lalu Kesini Adalah Normal Kemudian Analisinya Begini Yang pertama Kita Anggap Dulu Bahwa Benda Itu Bergerak Ya Benda A Itu Bergerak Ke Atas Ya Bergerak Ke Atas Kesini Kalau Misalnya Misalkan Dulu A Ke Atas Maka Gageseknya Adalah Gagesek Si A Itu Pasti Ke Bawah Sejajar Bidang Miring Nah Jadi Karena Ke bawah Kita Analisis Ya Kita Analisis WB Disana Adalah Masa Cb2 Berarti WB 20 Newton Kemudian Kita Cari Dulu WA Sin Alpha Berarti 100 Dikalikan Dengan Sin Alpha Diketahui Disini Tangan Alpha Ini Alpha Tangan Nya 3 Ini 4 Berarti Ini 5 Berarti Kalosin Ini 3 Per 5 Berarti Dikalikan Dengan 3 Per 5 Nah Hasilnya Adalah 100 Dikali 3 Per 5 Berarti Ini Adalah 60 Newton Nah Jadi Sebenarnya Kita Lihat 20 Newton Menarik 60 Newton Sebenarnya Itu Tidak Bisa Artinya Bahwa Benda A Tidak Mungkin Ke Atas Seperti Itu Ya Saya Ulangi Karena WB Tadi kan Kita Anggap Ke Atas Kalau Kita Anggap Ke Atas Berarti Yang Menarik WB WB 20 Sementara WA Sin Alpha Kenapa Kita Ambil WA Sin Alpha Karena Gaya Kesini kan WA Sin Alpha Bukan WA Cos Atau Bukan WA Aja WA Kan Ke bawah WA Cos Kesini Jadi Tidak Mungkin Maka Kemungkinan Kemungkinan Adalah Bawa A Itu Bergerak Ke Bawah Sejajar Bidang Miring Nah Kemudian Otomatis Gaya Gesek Yang Bekerja Di A Itu Adalah Ke Atas Nah Seperti Itu Jadi Ini Kita Ambil Ini Gaya Gesek Kinetik Si A Ya Gaya Gesek Kinetik Si A Kenapa Dia Kinetik Nah Kita Lihat Kalau Dia Kinetik Berarti Sudah Bergerak Oke Kita Lihat Dulu Normal Si A Normal A Nah Ini Normal A Sama Dengan WA Cos Alpha Jadi WA Nya Adalah 100 Cos Nya Adalah Cos Berarti 4 per 5 Dikali 0,8 Sama Dengan 80 Newton Lalu Kalau kita Cari FSA Sama Dengan Berarti Mu S Dikalikan Dengan Normal A Berarti Mu S Nya Tadi 0,3 Dikali 80 Sama Dengan Ini Adalah 24 Newton Nah Kita Lihat Tadi Kemungkinan Pertama Tidak Bisa Tidak Mungkin A ke Atas Ini Sudah Salah Sekarang Kemungkinan Kedua Ini Yang Menarik Ini Yang Menarik Si B Sudah Dengan Gagai Statis Kesana Maka Kita Lihat WA Sin Alpha 60 Kemudian WB 20 Ditambahkan Dengan Kecekannya Adalah 24 Berarti 20 Ditambah 24 Itu Adalah 44 Kemudian Ini 60 Berarti Masih Lebih Besar WA Sin Alpha Artinya Benda A Masih Bisa Menarik B Artinya Sistem Ini Bergerak Saya Ulangi Karena WA Sin Alpha 60 Newton Lebih Besar Dibandingkan Dengan WB Dan FSA Ini dijumlahkan Ini masih 44 Masih 44 Sementara Yang menarik Adalah 60 Maka Benda A Bergerak Ke bawah Karena sudah Bergerak Maka yang kita pakai Nanti bukan FSA lagi Tapi FK Hati-hati Ingat Sudah bergerak Yang kita pakai Bukan FS Tapi FK Maka Sudah fix Tadi adalah A ke bawah Jadi Kita carilah FKA FKA Sama dengan Mu K Dikalikan dengan Normal A Sama dengan FKA 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 Nya Mu K Kali normal A Mu K 0,2 Dikalikan dengan Normal A Adalah 0,8 Sama dengan 16 Newton Oke Nah sekarang Kita Buat Untuk mencari Percepatannya Untuk mencari Percepatannya Kalau Seperti ini Posisinya Dengan benda A Itu Kesini bergerak Oke Sedangkan benda B Ini pasti ke atas Kita menganalis tadi Buat aja seperti ini Berlebih cepat A sama dengan Berarti Yang menarik kan WA Ya kan WA sin Alpha Dikurangkan dengan Sama yang dikurang Ini FK FKA Ya kan Dikurangkan dengan Ini ada T Ya kan Dikurang T Kemudian Ditambah T Kenapa dia ditambah Udah ini kan berlawan R ini T ini berlawan ini Sementara T yang ini Seara dengan ini kan Sebagai gini Kan Tanda penanda ke sini dia Ya Kemudian Dikurangkan dengan WB Berarti dikurang WB Udah selesai Per Buatlah di bawah Selalu di bawah Adalah selalu Masa total ini kan habis Ya Oke Berarti WA Sin Alpha Dari 60 Kurang FKA 16 Dikurang WB 20 Per Masa total 10 ditambah 2 Ya 12 Kan 60 kurang 36 24 24 dibagi 12 2 2 meter per sekund kuadrat Gitu dia analisisnya Udah Mungkin kehadian anti-diam Ya mungkin Udah Jadi ada Analisisnya Ya yang pertama Ini kita anggap ke atas Udah Tidak memenuhi Kemudian kita anggap ke bawah Udah bergerak Mungkin kehadian diam Ya mungkin ketika nanti jumlah gaya gesekan Ya jumlah gaya gesekan Daripada si A Gaya gesek statis Dengan WB nya Udah setelah dijumlahkan Hasilnya sama dengan WA sin Alpha Itu diam Oke Nah tadi jawabannya kan 2 Meter per sekund kuadrat Dengan Benda A ke bawah Berarti B ke atas Benda B bergerak ke atas Dengan percepatan Dementer per sekund kuadrat Ini benar Benda B bergerak ke bawah Salah Tadi kan ke atas Benda B bergerak ke atas Dengan percepatan 3 Salah Tadi kita dapat 2 Benda B bergerak ke bawah Dengan percepatan 3 Salah Berarti yang benar adalah B Begitu analisinya Ya harus analis baik-baik Soal nomor 11 Perhatikan gambar 2 benda A dan B Masing-masing Bermasa 6 kg Dan 2 kg Diikat dengan tali Melalui sebuah katrol Seperti gambar Jika kesekan tali Dan katrol diabaikan Dan gisah Meringat 10 meter Per sekund kuadrat Maka besar Tegangan tali Nah yang tanya Tegangan tali Ini lebih gampang Kita lukis Gayanya Ini adalah WA Kemudian disini Adalah T Kemudian Ini T A Kemudian disini Adalah WB Kemudian Ini adalah TB Nah ini terhubung Satu katrol Dan masa katrol Diabaikan Sama seperti yang tadi Bahwa Tegangan tali A Sama dengan Tegangan tali B Kita sebut sebesar T Lalu Bagaimana Gerakannya Kita lihat A 6 kg Kemudian B 2 kg Berarti A Pasti ke bawah Kemudian B itu Pasti ke atas Kita lihat Untuk Benda A Ini kan sumbu Y Berarti kita buatlah Sigma F Y Sama dengan MA Dikalikan dengan A Nah Ingat Lihat arah gayanya Ini berarti ke bawah Berarti kita lihat Yang menarik itu adalah Yang ke bawah Yaitu WA Dikurangkan dengan TA Sama dengan MA Dikalikan dengan A Ini 60 Dikurangkan dengan T Ya TA sama dengan T Sama dengan 6A Maka kita peroleh T Sama dengan 60 Dikurang 6A Kita lihat Benda B Nah Benda B juga pada sumbu Y Tapi dia ke atas Sigma F Y Sama dengan MB Dikalikan dengan A Ini kan ke atas bergerak Berarti kita lihat Gaya yang ke atas Itu TB Dikurangkan dengan Yang namanya WB Kemudian Masa B Dikalikan dengan A TB tadi sama dengan T Berarti T WB nya Masanya 2 Berarti 20 Sama dengan 2A Oke Jadi kita peroleh di sini T Sama dengan 2A Ditambah 20 Nah ini Kita susi-susikan Jadi kita peroleh 60 Dikurang 6A Sama dengan 2A Ditambahkan dengan 20 Oke Pindahkan 60 Dikurang 20 Berarti 40 Sama dengan Minimum A Pindah ke sana Jadi 8A Maka A Sama dengan 5 meter Per sekund Kuadrat Yang ditanya Tegangan tali Yang ditanya Tegangan tali Boleh ke persamaan ini Boleh ke persamaan ini Sama jawabannya Ya Kita ambil ke sini Jadi T Sama dengan 2A Ditambah 20 2 dikali 5 10 tambah 20 Berarti 10 Newton Gampang ya Gitu ya Jawabannya adalah Eh 10 Newton 30 Newton Ya Pilihannya adalah C Oke Jadi Sebenarnya Kalau misalnya ditanya Percepatannya Buat aja Percepatannya adalah Masa yang besar Dikurangkan dengan Masa yang kecil Per Masa total Ini dikalikan dengan Gravitasi Coba kita lihat Antara 6 Dengan 2 Siapa lebih besar 6 Ya kan 6 dikurang 2 4 Gali gravitasi 10 Berarti 40 Per 8 Ya kan Per 8 Sama dengan 5 Sama kan Ini Sudah Kemudian Kalau ditanya Tengah-tengah Buat aja gini Seluruh sama Ya kan Buat aja gini 2 kali MA Dikali MB Dikali G Per Masa Total B Sama Sama gitu Ya kan Tercepat Kalau cepat Kalau Soalnya Pilihan ganda Ya kan Oke MA kali B 6 dikali 2 12 Kali 2 Ini kan 2 MA MB Berarti 2 kali 6 Kali 2 24 Kali 10 240 Ya kan Jumlah 8 Ya 30 Ini Gampang ya kan Oke Begitu ya Nomor 11 Soal nomor 12 Perhatikan gambar berikut ini Nah disini ada gambarnya M1 5 kg M2 3 kg Dan F Sama dengan M40 N Besarnya gaya kontak Antara bal M1 Dan M2 adalah Nah Kalau dikatakan Gaya kontak Itu sebenarnya adalah N Nah Jadi kita sebut nanti dia Gaya kontak Antara bal M1 Dan M2 Jadi N12 Atau N21 Ya sama aja Nah Kita sebutlah sebesar N Lalu dimanakah N12 Dengan N21 Dan bagaimana cara melukusnya Nah lihat bendanya Ini kan bersentuhan Ya kan Bersentuhan Berarti nanti ke sini Kita ambil adalah Itu namanya adalah N12 Kemudian Lawannya ke sini Nah Berarti N21 Karena tidak diketahui GCK Berarti kita ambil Jalan Licin Sekarang kita Lihat Benda M1 Oke Karena bergerak pada Sumbu X Berarti Sigma Fx Sama dengan M1 Dikalikan dengan A Jadi kita lihat Pada benda M1 Ada gaya F yang mendorong Kemudian yang melawan M12 Artinya Gaya dorong Dikurang yang melawan Seperti tadi kan F Dikurang N12 Sama dengan M1 Dikalikan dengan A Berarti F Dikurang N1 itu kan sama dengan N Berarti ini N Sama dengan M1 nya 5 Berarti 5A Kemudian F nya adalah M40 Dikurangkan dengan N sama dengan 5A Maka kita Perolah N sama dengan 40 Dikurangkan dengan 5A Lalu kalau kita Lihat Benda M2 Nah Lihat benda M2 Ini Benda M2 yang ada Gaya adalah Hanya N21 Jadi Kita buat nanti Sigma Fx Sama dengan Sama dengan M2 Dikali A Berarti N21 Kan cuma ini yang ada N21 Sama dengan M2 nya M2 nya adalah 3 Dikalikan dengan A N21 N21 Sama dengan N Berarti N Sama dengan 3A Susi-susikan Berarti kita Peroleh 3A Sama dengan 40 Dikurangkan dengan 5A Oke Nah jadi Ini pindah Berarti 8A Sama dengan 40 A Sama dengan 5 Kalau dapat A nya 5 Masukan aja N sama dengan Disini boleh ya Lebih cepat 3 kali 5 Ya 15 15 Nah Nah Khusus seperti Degambarnya Khusus seperti Degambarnya Sebenarnya Gampang saja ini Ya kan Gampang Gimana gampangnya Gini Kalau dia licin Ya kan Kalau khusus nanti beda Kalau dia hush licin Untuk 2 benda Hush untuk 2 benda Gini aja buat N itu sama dengan Ingat ya Untuk licin Dan 2 benda Sebenarnya Dari mana dia didorong Ya kan Ini dari M1 Didorong Maka disini Buat aja disini M2 Per M total Dikalikan dengan R Berarti M2 nya adalah 3 Totalnya adalah 8 Dikalikan dengan 40 Ya kan Ini habis Ya kan Ini 5 Berarti 15 Sama kan Nah gitu Kalau didorong Dari M 1 Kalau didorong Dari M2 Berarti nanti disini Jadi M1 Begitu ya Oke Nah itulah Pembahasan daripada Hukum Newton dari saya Kalau kurang jelas Silahkan ditanya Dio M1 Dio M1 Sampai di mana-m2 Dio M1 Sampai di mana-m2